Halo pemirsa, sudah lama nama Bitcoin terdengar, dan orang-orang dengan antusiasnya bertransaksi atau berinvestasi pada salah satu jenis cryptocurrency ini. Keuntungannya pun begitu menggiurkan, karena peningkatan valuasinya dari waktu ke waktu begitu luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah banyak basis penggunanya, dan beberapa perusahaan berdiri khusus untuk menjadi platform jual-beli transaksi, Bitcoin. Bitcoin kerap dianggap sebagai sebuah instrumen investasi baru yang begitu potensial dalam memaksimalkan keuntungan. Nah, jika Anda mempunyai Bitcoin, apa saja yang bisa Anda lakukan dengan Bitcoin Anda? Simaklah ulasan berikut mengenai fitur Bitcoin. Pertama, transfer instan secara peer-to-peer. Peer-to-peer sendiri artinya berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan. Kedua, transfer kemana saja. Bitcoin bisa dikirimkan kemana saja dalam hitungan detik, kapanpun dan dari manapun yang kamu mau. Pengiriman dengan Bitcoin bisa terjadi hanya dengan modal sebuah smartphone dan koneksi internet. Ketiga, biaya transfer sangat kecil. Biaya pengiriman pun bisa dihilangkan sampai gratis, namun untuk mempercepat transaksi, biasanya dompet Bitcoin akan memotong biaya sekitar 500-3000 rupiah, tidak peduli berapa jumlah yang dikirimkan. Keempat, transaksi bersifat irreversibel, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan. Bitcoin yang diberikan ke tangan orang lain tidak dapat dibatalkan kecuali orang itu bersedia mengirinkan kembali. Kelima, transaksi bersifat pseudonymous. Semua transaksi yang pernah dilakukan sekaligus saldo yang dimiliki seseorang bisa kita lihat. Namun kita tidak tahu siapa pemilik alamat tersebut bila si pemilik tidak memberi tahukannya. Setiap pengguna Bitcoin sebenarnya bisa memilih apakah namanya ingin dimunculkan atau tidak, namun meskipun si pengguna ingin merahasiakan identitasnya, semua transaksinya tetap tercatat dan dapat dipantau oleh publik. Keenam, tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah manapun. Bitcoin yang menggunakan database blockchain tidak dikontrol oleh suatu pihak. Melainkan sangat terbuka untuk umum sehingga mustahil bagi seseorang untuk memalsukan transaksi di blockchain. Seluruh transaksi tercatat secara live, transparan, dan tersebar ke jutaan server. Mereka yang ingin mengubah atau memalsukan data transaksi, harus meretas jutaan server tersebut di saat yang bersamaan. Ketujuh, jumlahnya terbatas. Suplai Bitcoin hanya akan ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Sistem penciptaan yang terus berkurang setiap 4 tahun sekali ini menyerupai sistem ekonomi berdasarkan deflasi dan dengan makin terbatasnya suplai Bitcoin, harga Bitcoin cenderung naik. Oke pemirsa, itulah beberapa fitur yang ada di Bitcoin. Apakah Anda berniat memilikinya? Sampai jumpa! So if you want something to hold on, so gotta find it first.